Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reze Revere. Di samping kami adalah sebuah Mazda EZ6. Yang mana, ini adalah pengganti dari Mazda 6. Yang pasti untuk di China untuk saat ini. Belum tahu apakah ini akan menjadi penerus dari Mazda 6 untuk kedepannya. Tapi at least, ini adalah Mazda EZ6. Dan menjadikan peran Mazda 6 yang dijual di China, digantikan dengan mobil ini. Seperti apa mobilnya? So, tanpa berlama. Ini dia CVT Review Mazda EZ6. Yes, kalau kalian sebelumnya berpikir bahwa Mazda 6 akan discontinue, no. Ternyata Mazda masih mengembangkan versi terbaru dari Mazda 6. Dan versi terbarunya ini sekarang full new energy. Jadi, dia akan available dalam dua pilihan mesin yaitu PHEV dan juga EV. Dia ada electric vehicle-nya juga. Berbagi platform dengan Toyota BZ3. Dan dikerjakan dengan joint venture mereka yang di China ini dengan Chang'an. Mazda EZ6 ini menjadi full new energy source. Jadi ada PHEV dan juga EV. Untuk spesifikasinya sendiri, Mazda EZ6 punya tiga spesifikasi. Yang pertama, diimbuhi dengan baterai sebesar 58,1 kWh. Dengan claim range sejauh 515 km, CLTC ya. Dimana punya motor listrik sebesar 258 hp dan torsnya 320 Nm. Yang tenaga seperti ini bisa berakselerasi dari 0 sampai 100, hanya di 5,9 detik saja. Ada juga opsi yang baterai lebih besar, 79,9 kWh. Yang range ya bisa menembus 705 km. Wow. Tenaganya 218 hp dan 320 Nm untuk torsi. Dimana karena tenaga lebih kecil, akselerasinya hanya 6,9 detik saja. Nah ada yang PHEV nih, tadi kan kami nyebut ada yang PHEV. PHEV-nya dia skemanya extended range, jadi mirip dengan Nissan Kicks. Jadi walaupun dia ada PHEV, ada hybrid, ada bensin, tapi yang menjalankan mobil pure motor listriknya. Motor listriknya bertenaga 218 hp dan 320 Nm juga, tapi baterainya lebih kecil di 28,39 kWh. Dia bisa di charge juga, dan ada powerbank berjalannya juga yang harus diisi bensin. Yang mana mesin bensinnya yang tidak menggerakan mobil ini hanya berkapasitas 1500 cc dengan tenaga 95 hp. Tapi dengan skema seperti ini, mobil ini jadi punya range jauh banget. Yaitu bisa tembus 1200 km. Wow. Keren-keren banget ya spesifikasinya. Luar biasa banget, walaupun sejatinya memang mirip banget dengan mobil yang sebasisnya yaitu Dipal SL03. Tapi menurut kami, ini kayaknya cocok banget deh kalau masuk ke Indonesia. Bisa menjadi gebrakan baru lah dari Mazda kalau dijual di Indonesia. Mudah-mudahan bisa masuk ke Indonesia lah ya. Menurut CVT cocok nggak? Tapi kita lihat dulu yuk, apa aja fitur yang ditawarkan dari mobil ini. Dari tampang depan, keren banget. Dia masih ada kelihatan dikit bahasa desain kodonya ya. Dengan grill kodo desain seperti ini. Tapi ini dibuat semuanya kaca dengan ini radar semua. Lampunya LED RL-nya keren banget. Lampu utamanya di bawah sini jadinya keren. Projektor LED juga. Tampang depannya jadi fituristik banget. Dan ciri khas Mazda-nya tetap tidak hilang kalau merekam. Keren. Warna sky solarate-nya ini tetap ada di depan sini. Samping belakang keren banget. Sampingnya gede banget jadi kayak lebih bulky gitu ya. Padahal kalau secara dimensi sebenarnya dia agak sedikit lebih pendek dibanding Mazda 6 yang sudah ada saat ini. Dia panjangnya di 4820 mm. Dia tingginya wheelbase-nya di 2900an mm. Di belakang keren banget Mazda logonya bukan pake logo Mazda kayak di depan lagi. Dia logonya kayak lo main klacur gitu ya. Keren banget. Interior-nya. Wah fituristik sekali ya. Meski sejatinya sebasis dengan mobil asal China. Tapi somehow Mazda berhasil meracik desainnya agar mirip dengan karakter bahasa desain interior-interiornya Mazda yang sudah dijual di Indonesia, di global, dan lain-lainnya ya. Ini kita bisa lihat dari layout-layoutnya, bentuk desainnya, bahan materialnya mirip banget dengan Mazda CX-60 yang juga sudah dijual di Indonesia ya kan. Meski begitu dia sudah menggunakan layar entertainment yang besar banget yaitu 14,6 inch entertainment yang mana ini merupakan layar entertainment terbesar yang pernah ditanamkan dalam sebuah Mazda. Ya wajar ya kan cerita ini mobil listrik yang advance jadi harus terlihat sangat capable sekali. Dia sudah support Apple CarPlay, Android Auto, media audio support, dan juga sudah bisa mengakses pengaturan mobil sebanyak mungkin dari layar entertainment-nya ini. Dia design steering wheel-nya, dia menggunakan palang 2 dengan logo Mazda di tengahnya. Ada wireless charging nih di tengah sini, dan floating deck console gini ya desainnya. Dan speedometer-nya sudah full digital juga, nice banget. Dia kursinya depannya juga mewah ala bucket seat, mirip banget dengan jok Ferrari ini ya. Pengaturannya juga sudah full electric, berbahan yang sangat premium, dan sudah ada panoramic roof. Wow. Di belakang material joknya juga sangat baik, dengan disematkannya penggunaan material yang sangat bagus, headroom-nya juga lega, legroom lega. Udah di belakang fiturnya juga sudah ada tri-zone climate control juga di sini. Jadi banyak banget yang menarik di belakang sini, dan ada detail-detail menarik seperti kayak aluminium finish di belakang sini. Dari design joknya itu membuat mobil ini terasa sangat premium sekali. Apalagi di door trim-door trimnya gini ya, juga terasa premium sekali. Overall sih, menurut kami interior mobil ini mewah banget ya. Cocok banget untuk menjadi next level Mazda juga di Indonesia maupun di global. Jadi cocok banget untuk masuk Indonesia. Kalau menurut para CVT's gimana desain interiornya? Keren apa enggak? Tulis kolom komentar. Drastis, berubah banget, jadi futuristik banget. Dia juga pakai sound system premium dari Sony. Desainnya seperti ini, dia ada dua pilihan warna. Ada yang beige dan juga ada yang kolknya. Dan menurut kami, ini keren banget. Sejati ya, mobil ini berbagi basis dengan BZ3, jadi memang secara spesifikasi masih agak mirip-mirip dengan BZ3. Keren banget. Dia sudah panoramik, dalamnya keren banget, leather. Dan overall, tampang depannya keren banget sih, ganteng banget. Belum ada konfirmasi dari Mazda akankah dijual di luar China hingga saat ini. Tapi at least, mereka sudah confirm bahwa mobil ini akan meneruskan dari Mazda 6 yang dijual saat ini. Seperti apa mobilnya nanti, bagaimana menurut para CVT-s mobil Mazda EZ6 terbaru ini? Tulis kolom komentar ya. So, itu aja langsung dari China, Auto China 2024. Kami Rezir Efer, pamit menurut diri, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel Youtube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Memang juga kisah gerung kami di atcvt.indonesia, dan TikTok kami di CVT Indonesia. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!